Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Sesuai judul di video ini ya, kali ini gue masih pengen fokus buat ngelanjutin kasus kematian Tangmonida. So, buat kalian yang belum menonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu supaya kita bisa ngikutin ceritanya bareng-bareng. Linknya gue taruh di bawah. So, langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset, dan kita langsung mulai aja videonya. Tangmonida Di episode hormat yang kemarin, gue sempet deskripsiin secara jelas ya, tentang kondisi jenazah Tangmonida berdasarkan kesaksian oleh salah seorang aktor senior yang membantu proses evakuasi jenazah Tangmo pertama kali. Dan orang itu merasa janggal, merasa aneh, dengan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian bahwa Tangmo ini murni kecelakaan. Ya, secara singkat intinya ada beberapa luka lebam di bagian wajah Tangmo. Tapi, asal kalian tau nih ya, ternyata semua orang yang ada di kapal itu, lima-limanya, mereka semua ada luka di bagian tubuhnya. Walaupun itu beda-beda guys, ada yang di bagian tangan, ada yang di bagian pundak, bahkan ada yang di bagian wajah. Ada yang bentuknya kayak memar gitu, dan ada yang bentuknya mirip kayak cakaran. Dan kalau gue liat di foto sih ya, karena di foto itu warnanya merah, gue ngeliatnya kayak luka baru, kayak luka yang baru kejadian mungkin satu dua hari kemarin gitu. Tapi, pihak kepolisian bilang, mereka sudah memeriksa luka-luka yang ada di tubuh lima orang bersama Tangmo malam itu. Pihak kepolisian bilang, kalau luka itu cuma kebetulan, dan itu semua luka lama. Luka itu sudah ada jauh sebelum kejadian malam itu. Jir, gak masuk akal banget ya kan? Coba deh, kalian amatin foto-foto ini. Apakah yang kelihatan di foto-foto ini tuh kayak luka lama? Jelas-jelas memarnya tuh masih berwarna merah gitu. Kayak masih baru banget. Masa lima orang ini punya luka-luka di waktu yang sama? Kok bisa? Aneh banget kan, bayangin lima orang yang ada bersama Tangmo malam itu, dan mereka semua punya luka-luka di bagian tubuhnya secara random. Sebenarnya ada apa di kapal itu malam itu? So, banyak yang curiga ya, kalau pas malam itu, sebelum kejadian Tangmo jatuh ke sungai, ada kejadian ribut-ribut di atas kapal. Dan mungkin, luka-luka itu hasil dari keributan itu. Apakah mungkin, luka-luka yang ada di tubuh mereka itu adalah bentuk dari perlawanan Tangmo yang mau dibunuh sama mereka? Dan apakah mungkin, luka-luka memar yang ada di wajah Tangmo, ketika pertama kali ditemukan, itu adalah hasil dari jatuh ke sungai, dan cuma kecelakaan aja. Kayaknya terlalu kelihatan banget ya, kalau pihak kepolisian Thailand ini, mencoba untuk menyelesaikan kasus kematian Tangmo Nida ini, dengan tidak netral. Seolah kayak ada suatu kekuatan besar, orang berpengaruh di balik semua ini, yang mencoba untuk mengintervensi kasus kematian Tangmo Nida ini. Dan mati-matian mencoba untuk menutupi siapa sebenarnya dalang di balik kasus ini. Apalagi, belakangan ini justru malah gencar, isu bahwa sebenarnya kasus Tangmo Nida ini, ada kaitannya dengan unsur politik. Dari seseorang yang punya pengaruh besar di Thailand. Nah sekarang gue pengen ngebahas sebuah informasi lagi, yang menurut gue cukup penting. Beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba tuh ada seorang celebrity lawyer, jadi Do ini pengacara, tapi Do ini banci tampil gitu guys. Do ini suka banget tampil di acara-acara TV, atau nimbrung di kasus-kasus yang lagi banyak menyita perhatian publik. Salah satunya contohnya kayak kasus Tangmo Nida ini. Mungkin kalau di Indonesia ya mirip kayak Bang Hotman kali ya. Ya bisa jadi ini salah satu teknik marketingnya dia, buat jualan lawyernya itu biar makin laku, dan tetap dapet exposure terus, jadi orang tuh selalu inget sama dia. Anyway, lawyer itu bernama Mr. Tam. Do ini lawyer, tapi Do ini sama sekali gak ada keterlibatan apapun, sama orang-orang yang masih dalam lingkaran kasus ini. Do ini bukan lawyernya keluarga Tangmo, dan Do ini juga bukan lawyer lima orang yang ada di dalam speedboat itu. So Do ini lawyer independen, yang secara sukarelawan muncul ke publik, dan bilang kalau ada informasi yang masuk ke Doi, dan Doi tahu betul apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus Tangmo Nida ini. Doi tahu siapa dalang di atas semua orang-orang yang terlibat ini. Dan kesaksian Doi yang paling mencengangkan adalah Doi bilang kalau ada seorang jenderal besar yang ikut terlibat dalam kasus ini yang berinisial N. Wow! Mind-blowing banget kan ya? Orang yang ngomong informasi ini itu adalah seorang lawyer, seorang pengacara. Jadi pastinya apa yang Doi omongin di media ini gak main-main. Karena Doi tahu konsekuensinya, Doi tahu apa yang Doi lakukan, dan kalau misalkan Doi ini ngomong sebarangan, Doi bakal bisa kena jeratan hukum. Apalagi di statementnya tadi, Doi itu menyebut gelar jenderal guys. Jenderal adalah sebuah jabatan tertinggi di militer. So, pastinya Doi ini gak main-main ya. Berani sekali loh. Tapi Doi ini udah ngasih statement ini, kurang lebih udah jalan sekitar semingguan. Tapi sampai sekarang masih gak ada kelanjutan dari statement Doi ini. Apakah mungkin kalau Doi ini masih menunggu waktu yang tepat buat Doi ngomong lagi di media? Atau jangan-jangan Doi ini masih menghormati proses investigasi lanjutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada jenazah tangguanida untuk yang kedua kalinya? So, Doi ini mungkin gak pengen mendahului dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian lagi. Tapi di sisi lain, ibu tangmu sempat merespon statement yang dikeluarkan oleh Mr. Tam ini. Dia bilang kalau, ah, orang ini cuma cari panggung doang. Dia juga gak ikhlas bantuin saya. Dan sekarang, saya udah dapet pengacara yang tulus buat bantuin saya. Bahkan, saya sama sekali gak bayar sepeser pun. So, dari sini opini publik jadi terbelah ya. Apakah bener kalau Mr. Tam ini cuma motifnya cari panggung doang? Dan sebenernya, itu sudah Doi lakukan berkali-kali sepanjang Doi berkarir sebagai lawyer. Sekali lagi, buat marketing dan jualan doang. Atau jangan-jangan apa yang Doi katakan di media itu memang ada dasarnya dan informasi itu valid. Atau mungkin justru malah ibu tangmu ini yang cuma asal ngejeblak doang. Karena mungkin pas Mr. Tam ini coba buat nawarin bantuan hukum ke ibu tangmu, Doi gak mau bayar. Jadi motifnya ibu tangmu ini memang pengen cari pengacara yang geretongan doang. Secara kita tahu ya, kalau emang ibunya tangmu ini orangnya money-oriented banget. Perhitungan banget kalau soal duit-duit gitu. Contohnya kalian juga pasti ingat ya, kalau beberapa waktu yang lalu, Doi sempat ditawarin kompensasi senilai 30 juta bat atau sekitar 13 miliar rupiah oleh dua orang terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah oleh pihak kepolisian atas kelalaian yang menyebabkan kematian terhadap Tang Monida. Mereka sudah dinyatakan bersalah, tapi sama sekali tidak ditangkap dan ditahan dan dibebaskan dengan uang jaminan. Dan ketika mendapat tawaran itu, ibu Tang Monida ini seketika langsung lulu hatinya dan menerima permintaan maaf mereka berdua. Walaupun uang 13 miliar itu sampai sekarang masih belum diterima sama ibunya Tang Mo. Nah, ada fakta yang mencengangkan lagi sama ibu Tang Mo, Por, dan Robert. Ada momen menarik pas upacara penghormatan terakhir kepada jenasa Tang Monida itu digelar. Upacara itu sempat digelar selama 3 hari dan acaranya megah banget diadakan di salah satu gereja yang ada di Bangkok. Dan di momen itu, ada kesempatan di mana ibu Tang Mo ini datang bersama Por dan Robert. Gila, udah akrab aja cuy. Abis ditawarin 13M langsung akrab aja gitu. Kok bisa gitu, gue juga gak paham. Netizen juga gak paham. Semua pada bingung gitu. Kok bisa mereka tuh tiba-tiba seakrab itu ya. Apakah cuma coincidence, kebetulan mereka kerekam media pas lagi papasan di pintu masuk aja. Atau memang sebenernya mereka itu udah datang bareng. Bayangin ya, pas tragedi itu terjadi sekitar 2 minggu yang lalu, mereka tuh bener-bener orang dan sama sekali gak kenal. Dan setelah ditawarin 13M, di momen upacara penghormatan terakhir kepada jenasa Tang Monida, mereka udah datang bareng. Seakrab itu. Secepat itu mereka akrab. Apakah kalian gak ngerasa ada yang aneh? Padahal 2 orang ini terbukti bersalah dan sudah ditetapkan sebagai terdakwa oleh pihak kepolisian Thailand atas pasal kelalaian yang menyebabkan kematian terhadap Tang Monida. BTW ini ya, beberapa waktu yang lalu, ada seorang sahabat terdekat dari Tang Mo yang ngasih sebuah informasi yang sangat berharga tentang Getik pas Doi lagi live di Instagram pribadinya. Dan, pernyataan Doi ini justru ngebelain Getik. Gue bakal bahas ini di next video. So, stay tune di channel gue. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax